selamat menikmati karena kalau setiap ke mall aku biasanya carinya toko buku guys cuman kalau untuk mall tujuan aku sekarang ini tidak ada toko bukunya cuman ya gapapalah yang penting abang seneng dia cakin jalan-jalan nah sebelum itu kita mampir dulu ke toko ice cream guys jadi si abang ini minta ice cream nama tempat ice creamnya Aica guys yang biasanya aku taunya ini tuh kayak mixway terus momoyo nah ini sekarang ada lagi nih namanya Aica seru juga sih karena disini abang dapet minuman ice cream yang abang suka warnanya biru dan rasanya itu enak ya gap lanjut kita menuju mall sumarecon guys mall sumarecon ini dulunya suami aku kerja disini guys jadi koki di restoran nanis papillon jadi kita emang udah biasa kesini semenjak suami aku diselain dari restoran ini kita memang sudah jarang main ke mall sumarecon guys cuman memang semenjak kita tinggal di bekasi mall paling nyaman ini memang di sumarecon ini karena di mall sumarecon lantainya itu ada musholanya guys musholanya juga cakep bersih luas gitu jadi kita nyaman aja gitu karena kan kalau kita kemana-mana tetap harus jangan pernah meninggalkan ibadah ya guys nah ini karena kita baru kemari lagi kita agak kaget juga nih guys karena lapangannya ini untuk parkiran ini sangat luas ya guys kalau kata suami aku ini dulunya ini kayak apa ya hutan ya dijadikan lahan parkir dan luar biasa sekali sumarecon jadi jadi para pengendara mobil pun kalau ingin memarkir mobilnya itu gak usah khawatir lagi guys selamat menikmati restorannya apa apa gak nanya mobil gadsun gadsun berapa sekarang parkiran ya bapak gak kasih aja kartunya oh gue lu keren banget suasana di dalam mall sumarecon luar biasa ramah ya guys karena memang kan ini awal tahun ya awal tahun baru ini memang sangat ramai jadi diawali dengan tanggal merah terus mereka pun juga yang pada baru gajian mungkin membuat mall ini semakin ramai tapi memang sekadar agak gue katakan ya mall sumarecon ini memang nyaman banget comfort banget kita kalau ada disini gak tau kenapa ya aku seneng aja sih kalau main disini yang pereya bawa bawa apa spongbom yang pereya bawa piko tungguin bareng apa raya gak begitu raya disini disini lagi banyak sel nih guys jadi kalau buat orang-orang yang pengen belanja belanja ini bisa loh kesini jadi selnya itu juga lumayan murah ya guys cuman kan kalau aku ya semenjak gak kerja jadi ibu rumah tangga aku belanja itu sesuai keperluan sesuai kebutuhan jadi kalau misalkan ngeliat sel-sel yang walaupun harganya murah tuh aku gak akan tergiur guys ini abang minta kacamata guys kacamata buat bergaya karena i'm emang usia remaja seperti abang pengennya tuh mungkin bergaya ya guys beda dengan aku dan suami aku kita tuh sudah bukan zaman yang lagi bergaya-begayaan di usia yang hampir 40 tahun ini kita harus lebih fokus sebenarnya sih ke ibadah buat bekal kita di akhirat sana karena kan kita gak akan pernah tau ya guys usia kita tuh sampai kapan terus kita apakah kita sudah memiliki bekal yang cukup rasanya kalau kalau mikirin ke arah sana tuh aku tuh kayak gak perlu-perlu yang namanya bergaya-begaya gitu guys karena kan ya dunia ini adalah sementara guys ini suasana mall sumarekon yang kita lihat dari lantai atas guys di setiap tempatnya memang termasuk ramai banget guys cuman masih tetap bisa berjalan lagi ramai lancar kalau ibaratnya di lalu lintas ya guys guys suka sekali dengan lightingnya guys suasananya aku suka aku seneng kembali karena aku sebelumnya langkar jadi mall juga guys nah ini kita ke lantai atas guys tempat bioskop sekarang lagi ada film terbarunya dari Claudia Cynthia Bella ya guys terus ada salam layangan putus yang bagian kedua cuma kalau yang ini beda pemainnya guys terus disini di lantai bioskop ada arena bermain anak-anak lanjut kita ke food court nih guys food court disini lumayan banyak ya guys dan untuk harganya juga ya relatif ya guys ada yang murah ada yang juga lumayan mahal juga gitu ya sepintar-pintar kita aja lihat harga dan pakanan apa aja yang kita beli disini terus lanjut lagi kita main ke timezone jadi ini timezone ini ada di lantai 3 guys ini banyak banget orang yang bagus jadi buat orang yang ngelitian ini kenapa fisik papan masih bagus jadi dari malah misalnya kita lihat di tinggal tidak apa papan 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 selamat menikmati selamat menikmati menunjukkan pukul 22 karena sudah malam jadi kita harus beristirahat biar besok bisa beraktivitas kembali oke guys sekian dulu video kita kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa di subscribe like and comment wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye semuanya selamat menikmati